Halo sahabat liputanam.com, senang sekali News Flash pagi kembali hadir menyapa Anda bersama saya Farhanisa Nasution. Beragam informasi terkini telah disiapkan dari tim redaksi kami khusus untuk Anda. Diawali dari informasi mengenai tanggapan Kapolri mengenai anak buahnya yang dikabarkan bergabung dengan ISIS di Suria. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan Brigadir Syaputra atau yang dikenal dengan nama Abu Azain Al-Indonesi sudah tidak lagi terikat dengan korps Bayangkara. Ia dikabarkan terbang ke Suria untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS. Nusay menyatakan keluar dari Polri, Brigadir Syaputra berpamitan kepada istrinya di Medan dan orang tuanya di Binjai dengan alasan hendak pergi ke Malaysia. Brigadir Syaputra pun lantas menceraikan istrinya dan menulis surat wasiat yang berisi pesan agar hartanya diberikan kepada sang anak. Beralih ke informasi selanjutnya, Ahok menjamin pedagang kaki lima tidak akan kembali ke Jakarta pasca lebaran. Jumlah pedagang kaki lima atau PKL diprediksi naik usai mudik lebaran. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Optimis, para PKL tidak akan kembali lagi ke ibu kota khususnya di Monas. Ia pun memberi jaminan atas hal tersebut. Ahok mengaku punya strategi khusus agar para PKL tidak lagi kembali ke Monas. Tidak main-main, strategi peran pun digunakan agar mereka tidak kembali. Matan Bupati Belitung Timur itu masih tidak terima dengan penyerangan yang dilakukan PKL terhadap Satpol PP dan Lenggang Jakarta. Ia tidak akan berpikir panjang untuk menyikirkan para PKL di Monas. Namun Ahok ingin para PKL tetap hidup sejahtera dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Sahabat Liputanam.com informasi terakhir mengenai rekaman percakapan pengaturan skor yang dibuat di Kemenpora terungkap. Setelah terasa banyak kejanggalan dalam rekaman percakapan dugaan pengaturan skor pertandingan Timnas U23 di SEA Games 2015, faktanya mulai terkuang. Rekaman percakapan oleh seseorang yang mengaku pelaku pengaturan skor itu ternyata dibuat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adalah mantan Menpora, Roy Suryo, yang menyebut rekaman percakapan pengaturan skor dilakukan di lantai 3 Kemenpora. Roy yang juga merupakan seorang pakar telematika itu membuktikannya dengan melacak hasil rekaman yang beredar di media masa dengan metode CDRI atau Call Data Record Information. Dan demikian sahabat Liputanam.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan Newsflash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com dan buka Facebook page kami di Liputanam Online. Atau bisa juga dengan mengklik Instagram kami di atliputanam dan Twitter kami di atliputanam.com. Akhir kata saya Farah Nisa Nasution. Sampai jumpa. Terima kasih.